Upaya perawatan serta penambalan jalan rusak saat ini sedang dilakukan Dinas PUPR Bidang Bina Marga guna kelancaran arus mudik 2018, di mana pada sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan yang terjadi di sepanjang Jalan Poros Kampung Kuprik hingga Kampung Tanah Miring. Perbaikan ini juga dilakukan pada tiga wilayah di antaranya Jalan Poros Semangga, Tanah Miring, dan Kurik. Pelaksana teknis Victor Marbun menjelaskan, anggaran perawatan yang digunakan merupakan dana swakelola sehingga penambalan hanya dilakukan pada jalur yang memiliki kerusakan cukup berat. Sampai sebelum hari raya lah, paling semaksimal mungkin yang bisa kita ini karena ruas jalan yang rusak ini kan banyak. Sementara kondisi tenaga, material kita kan juga terbatas. Artinya, ini kan kebetulan kita cover melalui pemeliharaan rutin. Dalam artian ini masih dana swakelola. Kita lihat yang terparah dulu, sedapatnya kekuatan kita dari kabupaten yang bisa kita perbaiki. Sementara penanganannya darurat dulu, karena ini menyangkut. Kondisi rusaknya sejumlah ruas jalan seperti ini terjadi tiap tahunnya, dan banyak bagian jalan yang kondisinya rusak berat. Jalan tersebut merupakan jalan provinsi, sehingga pihaknya hanya mampu melakukan perawatan sesuai alokasi dana yang ada. Victor pun menambahkan, dari pembagian wilayah kerja, pihaknya menempatkan tiga grup dengan masing-masing grup sebanyak 20 tenaga teknis yang disiagakan penuh sehingga diharapkan perbaikan dapat selesai sebelum hari raya nanti. Piring, semangga, kuri. Teman-teman di kuri juga lagi sementara kerjaan. Tiga tempat ya? Tiga tempat ya. Kita ada kekuatan sekitar 50 orang untuk setiap peluang sekitar 20. Tapi itu sudah termasuk dengan peralatan supir, asam mas.